selamat pagi di cekan, akhirnya balik lagi bersama aku disini setelah kemarin kita udah ngelakuin projekan vario mengganti warnaku dari warna hitam menjadi warna biru ya kan kalian tentunya harus lihat banget untuk projekan varionya kalau misalkan kalian belum lihat silahkan lihat dulu di atas sana ya kan yang dimana aku ngeliatin proses dari 0 sampai menjadi warna biru kemudian di akhir video aku jelasin gimana kira-kira bodiku setelah di repaint kalian harus lihat banget disitu adalah momen-momen yang ya menurutku sedikit mengejutkan gitu ya kan sedikit surprise kepada aku ya kan hasilnya seperti apa kalian harus lihat cuy ya kan dan untuk konten kali ini kita bakalan projekan vario tentunya ya kan yang dimana projekan vario ini kita bakalan memasang sesuatu di vario ku ya kan yang mana ini barangnya itu sangat berhubungan dengan konsep si vario ini cuy ya kan kalau misalkan nggak pasang si barang ini ya itu mungkin kalau menurutku bukan masuk dalam konsep tersebut ya kan nah kira-kira apa nanti kita bakalan review dan unboxing bersama-sama walaupun aku pasang barang ini pakai konsep ini itu di era gempuran pakai ring 17-an semua cuy ya kan jadi rada bimbang aku sebenarnya apakah ikutan ring 17 atau pakai konsep yang aku pingin ini jadi bingung dan aku udah tentuin dan mantepin bakalan pakai konsep yang barang ini yang aku pasang ini nanti cuy ya kan kalau misalkan udah pasang barang ini ke motor sahabiku berarti udah termasuk di konsep tersebut nah itulah nanti konsepnya kita bakalan kasih tau di belakangan lah yang penting kita review dan unboxing dulu cuy ya kan oke tanpa perlu lama-lama langsung aja kita review dan unboxing barangnya cuy oke cuy ya kan jadi ini dia barangnya nanti kita bakalan review dan unboxing bersama-sama cuy ya kan nah dari kalian kira-kira barangnya ini apa cuy ya kan dari bentuknya aja persegi panjang terus kemudian juga dari kotaknya ini udah apa ya jelek banget udah kayak hitam-hitam terus disini juga ada kayak bekas solasi lah kayak apalah karena memang barang ini tuh udah lama banget di rumahku sebenarnya udah dari tahun kemarin aku gak pasang-pasang karena memang bingung sebenarnya ini barangnya ini sangat berpengaruh sih buat konsep motorku cuman barang ini aku pasang dan aku yakinkan di tahun 2023 ini bakalan pasang karena udah apa ya udah pengen dan udah waktunya aja sih kita keluar pakai konsep ini gitu cuy ya kan jadi langsung aja kita buka bareng-bareng langsung aja pakai kunci tentunya ya kan kita bukan pakai gunting tapi kita pakai kunci dan langsung aja kita buka barangnya cuy nah jadi ini udah kebuka cuy ya kan jadi kita langsung aja lihat bersama-sama kira-kira di dalam barangnya ini isinya apa gitu ya kan kok barang ini sampai sangat mempengaruhi untuk konsep motor cuy ya kan langsung aja kita buka nah mungkin dari kalian udah pernah nge-review dan unboxing kira-kira kalau misalkan dari ini nih dari part kecil ini nah ada yang tahu kira-kira isinya apa yaitu adalah ya adalah kaca spion original Thailand cuy ya kan jadi ini tuh aku belinya udah lama banget dan ini kebetulan aku belinya di Begejakan Project di Begejakan Project waktu ketika aku repen warna hitam cuy ya kan di Begejakan Project nah untuk warna hitamnya kalian bisa lihat di atas dulu ketika aku repen pake di locknya cuy ya kan original Thailand tuh banyak di pasaran apalagi di all shop-all shop terutama yang pake kayak gini-gini kayak ada empat biji gini ya banyak cuy ya kan apalagi di area kerdusnya sini cuy ada tulisan made in Thailand itu di all shop udah banyak banget cuy ya kan jadi untuk yang paling gampang untuk membedakan kaca spion original Thailand dan ga itu nanti aku bakalan jelasin yang jelas kita bakalan buka dulu untuk kaca spionnya cuy ya kan kita buka dulu kita singkirkan untuk part-part kecilnya ini dulu dan langsung aja kita buka untuk kaca spionnya cuy ya kan kaca spion original Thailand sebenernya ga ada perbedaan sih antara KW dan Ori cuman yang paling bisa dibedakan itu adalah di area bawah sini cuy nah jadi kalau misalkan kalian mau beli kaca spion original Thailand yang paling bisa dibedain adalah di dua lubang ini cuy ya kan kalau misalkan kalian beli cuman ga ada dua lubang ini berarti kaca spion kalian bukan original Thailand tapi KW kan banyak tuh cuy untuk merk merk apa ya KW-KW itu kan banyak di pasaran lah kalian bisa cek sendiri di all shop all shop cuman yang paling gampang untuk ngebedain adalah di dua lubang ini cuy ya kan dan disini juga ada kayak tulisannya di KW pun juga ada kadang ga ada kadang ada ya tergantung merknya sih cuy ya kan nah terus untuk si satunya ini juga sama pastinya juga ga ada perbedaan sih namanya juga sepasang gitu cuy ya kan jadi sama aja terus disini juga ada apa ini dudukan spion nah ini dudukannya ini punya aku dulu cuy cuman waktu itu kan aku konsepnya bukan buat proper gitu ya jadi makanya untuk dudukan spionnya ini aku taruh disini takutnya hilang cuy ya kan jadi kalau menurutku untuk kaca spion original Thailand ini adalah spion klik ya kan mungkin biasanya untuk dipervarion anak-anak itu nyebutnya spion klik untuk konsep proper cuy ya kan nah kalau misalkan ga pasang spion klik ini ya bukan proper ya pokoknya kan proper itu kan konsepnya daily ya daily use kayak lengkap semuanya lah ada spion ada platformer ada bodi ga traundol kemudian kenal pot pun itu harus original mungkin cuman dibobok aja kayak K59 atau KZR K60 gitu-gitu lah cuy ya kan jadi istilahnya proper itu konsepnya looknya itu daily use gitu cuy ya kan jadi aku udah mutusin buat proper untuk tahun ini bukan di tahun kemarin ya kan jadi lagi kepengen aja apalagi kemarin habis repen warna biru jadi bakalan cocok banget sih untuk dipasangin konsep proper cuy ya kan dan disini nanti bakalan ada kayak ini itu untuk di area sininya apa ya aku lupa untuk lindung di sini nah cuy nah disitunya terus kemudian ininya itu untuk di area ini ngelindungin si dudukan dudukan bautnya cuy ya kan jadi kan ini nanti kan masuk di tutupin gini nah kayak gini cuy ya kan kayak gini nanti ya udah kayak gitu aja sih cuy ya kan jadi ga perlu lama-lama langsung aja kita pasang untuk kaca spion original Thailandnya di motor ku cuy oke cuy kan jadi aku mau jelasin sedikit untuk mengenai part-part kecil yang sempat kita review tadi ya kan mungkin dari kalian yang belum pernah pasang spion klik atau masih belum tau spion klik ini tuh fungsinya buat dimana-mananya nah ini aku bakalan jelasin sedikit mengenai part kecil ini cuy ya kan nah jadi untuk part kecil ini tuh kita masangnya di area sini cuy nah untuk di area sini bentar aku fokusin dulu biar kalian tahu cuy nah jadi part kecil ini tuh kita pasangin di area sini dan untuk part yang kecil ini kita pasangan di area luar sini atau untuk pelindung bautnya cuy ya kan jadi kita langsung praktekin aja ya kan untuk pasangnya sih mudah sih cuy ya kan untuk posisinya itu ini di bagian atas dan ini di bagian bawah jadi kita tinggal masukin aja nah sampai kelek gitu bunyi ke atas dan kita dorong-dorong ke depan sih nah kalau udah tek tek gitu ya udah cuy udah kepasang sampai mentok kesini cuy ya kan nah kayak gini tuh kalau udah nanti dikasih baut ya kan baut spion disini kemudian kan ada nanti ada dudukan baut abis itu baru ini masang terus diatasnya sini ada bautnya terus ini kita pakai di sini cuy nah jangan lupa ini masuk tuh cuy nanti kalau belum masuk ya sama aja nggak bisa dipasang dong untuk cover bautnya cuy ya kan nah jadi mudah kayak ginilah untuk gambarannya cuy ya kan mudah banget ya kan jadi langsung aja sih kita pasang spionnya dan part-part ini yang masih kurang di varioku cuy oke cuy ya kan disini sebelum kita pasang kita pasang untuk dudukan bautnya disini dudukan spionnya dulu ya kan baru kita nanti pasang spionnya cuy ya kan nah disini udah aku pasangin semuanya tuh yang aku bilang tadi ya kan tuh udah aku pasangin semuanya tinggal kita pasang sih cuy ya kan kita coba pasang nah kita coba pasang disini tinggal kita putar-putar aja sih untuk spionnya cuy oke disini kita tinggal putar-putar aja ya kan nah untuk posisi di baut kenal put ini sesuai dengan selera kalian sih kalau misalkan kalian mau tinggi juga bisa kalau mau tengah-tengah juga bisa nah ini aku mau coba dulu di area tengah-tengah disini nah kalau udah putar kayak gini kita siapin baut 14 ya kan kita siapin 14 buat kencengin sih ininya sih cuy si bautnya biar gak sama gak saling-saling sama-sama muter gitu cuy kan nah ini kan gini nah tinggal kita pencemin aja sih si selera kalian mau tingginya seberapa atau pendeknya seberapa itu tergantung sama yang bautnya tadi cuy nah kalau misalkan udah kenceng kayak gini udah apa ya udah seret semuanya tinggal kita turunin sih cover baut spionnya cuy kayak gini nah yang kemaksudan tadi itu untuk nutupin sih cover bautnya kayak gini cuy nah udah sih sangat simpel dan mudah untuk pemasangannya cuy kan oke langsung aja kita lanjut untuk pemasangan di spion sebelahnya cuy nah jadi kita udah selesai untuk pemasangan spion kliknya di sabi ya kan kalian bisa lihat di video tuh spion kliknya udah terpasang dengan rapi dan sempurna ya kan dan apa ya untuk di tahun 2023 ini aku udah mantepin buat konsep si sabi ini untuk konsep proper ya kan yang dimana kalau misalkan udah kepasang spion kliknya ke depannya mungkin aku bakalan ganti untuk velg depannya cuy dan belakang maksudnya depan doang aku bakalan ganti velgnya nah untuk velgnya kalian tunggu aja kira-kira nantinya aku pakai velg apa ya kan yang jelas kita apa ya kita mulai dari awal dulu kita mulai dari nol yang dimana kita pakai spion dulu ya kan katakan konsep proper konsep proper itu ada banyak cuy konsep proper yang dibikin head-on konsep proper yang dibikin daily use tapi nggak head-on maksudnya kayak konsepnya proper cuman part-partnya biasa aja kayak standar nggak mahal-mahal gitu kan ada cuy proper head-on sama proper biasa gitu ya kan tergantung kalian tergantung kebutuhan sih kalau menurutku cuy kalau misalkan kalian mau bagus ya mungkin kaliper diganti yang ribu atau ini sini yang pat pot atau gimana kan terserah kalian pokoknya konsep proper itu ya apa ya konsepnya daily use lah ibaratnya kayak standar cuman ada kenceng-kencengnya gitu cuy ini motor nggak kenceng konsep proper cuman belum kenceng lah bukan nggak kenceng belum kenceng kalian tunggu aja kencengnya kapan cuy ya kan jadi untuk menurutku untuk spion klik perpaduannya dengan warna biru ini cocok banget sih kalau menurutku cuy ya kan nah dan aku janji ke video seperti di repaint sebelumnya setelah repaint biru ini mungkin kedepannya juga aku pikirin gimana enaknya bodi yang setelah di repaint kemarin ya kan yang baret-baret mungkin apakah aku ganti atau repaint lagi kalian tunggu aja di next-next projekan vario dan untuk total projekan vario atau aku beli di begajakan projek untuk spion kliknya ini aku dapatnya kalau nggak salah di kemarin di tahun kemarin di begajakan projek itu 240-an lah cuy ya kan kalau nggak salah ya itu sebenarnya 250 cuman aku nih gue lagi ke dia jadi 240 ya lumayan lah ya kan jadi kalau misalkan kalian mau membedakan spion klik ori dan kw kalian bisa ke videoku yang sebelumnya yang aku jelasin secara perbedaan gimana membedakan spion klik kw dengan orinya C ya kan kalian lihat di situ ya kan kalau misalkan kalian belum paham ya kan jadi makanya kalau misalkan kalian lihat video jangan di skip-skip ya kan jadi nanti kalau misalkan ada yang penting kalian nggak tahu C ya kan oke mungkin sekian sih C ya kan untuk videonya aku cuman mau ngeliatin untuk konsep si sabi 2023 dan masang 9 kliknya dan semoga kedepannya si sabi ini untuk konsep propernya semakin wow gitu ya kan semakin banyak lagi karena kita bakalan mulai dari nol kita mulai bakalan dari mulai satu-satu lagi pelan-pelan untuk konsep proper mungkin aku ganti partnya nih juga bakalan pelan-pelan juga ya kan kalian stay tune aja terus ikutin channel ku kedepannya cek dan jangan lupa buat kalian untuk subscribe like comment dan share ke teman-teman kalian kan yang dimana supaya aku semangat lagi tegup kedepannya dan semoga untuk si sabi ini semakin ganteng kedepannya cuy ya kan oke sekian sih cuy aku pamit untuk diri dan sampai jumpa cuy sub indo by broth3rmax